Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan menampilkan sesi Dimana para pemain Sri JFC menyapa para supporternya Usai pertandingan melawan Bali United Dengan skor kemenangan untuk Sri JFC 3-2 Ya, bagaimana kemudian supporter begitu gembira Menerima selebrasi dari para pemain Dari Manusuri Saribak dan kawan-kawan Ya, tanpa Yogi, kemudian Yuh Yunku, Alberto Gonsalkes dan semua pemain Ya, ini dia Mahamadu Al-Haji Menggendong supporter Cili kita Ya, Rio Yang turut beriukurya dengan kemenangan Sri JFC Ya, ini dia Supporter kebanggaan kita Ultras Kalembang Nah, dia yang Sriwijaya Mania Hooligan Ya, ini dia pelatih subangkit Yang menyiapkan para supporter Ya, ini dia Udo Hidayat Kemudian asisten dan pelatih keeper Coach Harry Dan ini dia Para supporter Singamania dan Ultras yang tidak bisa menahan diri Untuk menemui Untuk menemui idola mereka Nekat turun ke lapangan Sehingga Panitia pertandingan pun memberikan imbawan Ya, ini dia Ya, tampak juga Para supporter memburu Yuh Yunku, sang kapten Dan ini dia Mahamadu NDII Kemudian masuk lagi ke lapangan Setelah digantikan Saat menghadapi Sriwijaya Dia curhat kepada Alhaji Bahwasannya Betis kirinya Mengalami cedera dan Maksudnya tumitnya Sehingga dia tidak bisa melanjutkan pertandingan Menghadapi mantan timnya Sriwijaya Come marche Ya, India Iih merupakan mantan pemain Sriwijaya Di putaran pertama Dia tampil sangat baik Bersama Lasker Wangkito Namun kemudian dilepas Dia bertanggung subscribe Ya, berikut ini Saya berkutihkan Gool dari Sakων�utkan kita Albu Rizit rashah Yang Di saat itu Gool ketiga Memutaskan Mempan dari Yuggir Hadian Yang Yuggir Tampil sangat baik Dan mobilitasnya sangat tinggi dalam pertandingan ini meski kemudian dia sempat ditarik keluar karena mengalami kram dan tidak bisa melakukan pertandingan dia kemudian digantikan oleh Rizky Duh Ramadhan jadi skor akhir dari pertandingan Sri Jepsi menghadapi Bali United dengan skor 32 untuk 16 tahun itu di Stadion Kelora Sriwijaya, Jakabari